Intro Code Justin menyebut timnas Indonesia akan mematikan usai diperkuat oleh J.I.T.S. Di informasi selanjutnya, sesuai dengan prediksi, media Inggris mengatakan Justin Hapner menjadi puzzle terakhir pemain muda berbakat timnas Indonesia. Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda. Mungkin sekarang kita akan bingung ya, bahwa kok begitu banyak pemain-pemain keturunan yang dipilih untuk membela timnas Indonesia akan bermain di lingkungan pertahanan. Sebetulnya kita nggak perlu bingung juga. Tapi kita harus paham bahwa timnas Indonesia perlu yang namanya kedaleman squad. Kan sebelumnya kita tahu ada Jordi Amat yang cedera, ya sebelumnya juga pernah Sandy Walsh cedera. Kita nggak akan tahu nanti ke depannya siapa lagi yang akan cedera. Karena kita perlu pemain-pemain yang sudah siap tampil jika ada pemain lain yang cedera. Nah artinya, maksudnya Justin Hapner ini memperdalam kekuatan dari timnas Indonesia di lini pertahanan. Belum lagi nanti ketika Nathan akan menjadi WNI, kemudian J.I.T.S. juga akan menjadi WNI. Jadi semakin banyak pemain, tentu semakin baik bagi timnas Indonesia. Ya, PSSI saat ini di Ketawi tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap para pemain yang berdarah Indonesia. Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahkan dengan begitu gigih, berupaya mempercepat proses senaturalisasi dua pemain potensial timnas Indonesia. Nah, kedua pemain yang sudah berada dalam tahap naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Nathan Cho Aon dan J.I.T.S. Bahkan berkas senaturalisasi dari dua pemain berdarah Belanda tersebut sudah sampai ke DPR. Menariknya lagi, kedua pemain yang berposisi sebagai back tersebut juga sudah diumumkan secara resmi kepada publik. Maka tak heran bila pada akhirnya sukses menciptakan optimisme bagi banyak pihak termasuk juga Coach Justin. Kabar naturalisasi Nathan Cho Aon dan J.I.T.S. membuat saya semakin yakin bahwa timnas Indonesia nantinya akan semakin mematikan. Saya kira lini pertahanan squad Garuda akan semakin kokoh. Dan sulit ditembus oleh tim lawan jika keduanya sudah resmi memperkuat timnas Indonesia. Kata Coach Justin dilansi dari akun YouTube at Garuda Revolutionate pada hari Jumat 3 November kemarin. Ya, apa yang diungkapkan oleh Coach Justin sangat sesuai dengan kenyataan. Mengingat sebelumnya PSSI juga sudah menaturalisasi beberapa pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Ya, back yang sebelumnya sudah dinaturalisasi adalah Elkan Begat, Jordi Amas, Sandy Wallace, dan Shaney Patinama. Itu artinya jika naturalisasi Nathan Cho Aon dan J.I.T.S. sudah selesai, maka back naturalisasinya timnas Indonesia berjumlah 6 orang. Dengan begitu, Shin Taeyong tidak perlu khawatir lagi bila nantinya ada pemain bertahan yang mengalami cedera ataupun kurang fit karena Shin Taeyong punya beberapa pemain dengan kualitas yang sepadan. Ya, Dik Tohir sendiri punya target agar kedua pemain ini dapat tampil pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada Maret 2024 saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Namun, Ketua Umum PSSI tersebut juga akan mencoba untuk mengebut naturalisasi itu agar Nathan Cho Aon dan J.I.T.S. bisa tampil saat melawan Irak di bulan depan. Ya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia akan menghuni grup F bersama dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Skuat Garuda akan terlebih dahulu menghadapi Irak pada tanggal 16 November mendatang, lalu 5 hari setelahnya akan bertandang ke markas Filipina. Sedangkan pertandingan melawan Vietnam dan kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Dan informasi selanjutnya Ya, Justin Hapner akhirnya tinggal selangkah lagi untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Hapner akhirnya dilanjutkan setelah berhenti pada tahun lalu. Ya, saat itu berkas naturalisasinya sudah berada di DPR dan sudah disetujui dalam sidang paripurna ke-19 masa sidang 4 tahun sidang 2022-2023. Namun, proses ini berhenti di tengah jalan dan Hapner hanya bisa melihat dua rekannya, yakni Ifar Jenner dan juga Rafael Surik yang berhasil membela skuat Garuda. Ya, meski membutuhkan waktu di prediksi tidak lama lagi, pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini resmi mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hapner sendiri bukan pemain yang bisa dipandang sebelah mata. Dia merupakan Kapten Wolves U21 saat ini. Berposisi sebagai back, penampilan Hapner di timnas U20 Indonesia juga cukup solid, jika kepemimpinan Hapner dibentuk di ekosistem Liga Inggris yang ketat. Dan menariknya, Justin Hapner sudah tercium media asal Inggris. Racing Bowler sempat merilis empat pemain muda skuat Garuda yang akan bersinar di masa depan. Dalam menggahan di Instagram pada bulan Juli lalu, mereka memprediksi pemain-pemain ini memiliki potensi yang begitu besar. Pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Srik, dan juga Justin Hapner. Saya tidak bisa berbohong. Skema sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan masih terus berkembang menjadi lebih populer setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana juga sangat luar biasa dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik untuk dibangkitkan. Tulis Rising Bowlers. Rising Bowlers bahkan memprediksi empat pemain ini akan semakin berkembang di masa depan. Saat ini semua pemain tersebut berkarir di Eropa. Dua nama berada di Belanda, Yanni Ivar bersama Jong Ultra dan Rafael Srik di Ado Den Haag. Sementara Elkan bermain untuk Ipswich Town dan Hapner bagi Wolves U21. Kami memilih empat pemain muda Indonesia untuk diperhatikan dan dikenal. Ya, senang melihat mereka mendapatkan kesempatan di Eropa. Dan saat diunggah, Hapner masih belum mendapatkan status WNI. Dia saat ini masih memiliki harapan untuk bermain bersama tim Nas U20 Belanda. Sementara tiga pemain lain, Yanni Ivar Jenner, Elkan Begat, dan Rafael Srik sudah bisa membela tim Nas Indonesia. Sinteyong belum lama juga mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terfavorit di Indonesia Award 2023. Gimana lu melihat seorang Sinteyong dalam membina tim Nas Indonesia sejauh ini? Kalau prestasi misalnya dari sisi timnya, tanya host pada Code Justin. Code Justin mengatakan bahwa kembali lagi, parameter dan perbandingan apa yang dipakai untuk menilai ini. Oke, good. Tanya, lu kembali ya. Yanni maksud prestasi itu apakah cara bermain atau hanya sekedar trofi? Kata Code Justin, ya cara bermain dong, trofi itu kan bonus. Kalau gue lihat sih cara bermain dibanding dulu, gue nggak nonton Liga Indonesia. Gue nonton tim Nas, kata Code Justin. Menurutnya, tim Nas mulai dari asuhan Luis Mila sampai kini kepada Sinteyong, sudah semakin membaik dilihat dari kacamata entertainment. Code Justin menambahkan bahwa ia saat ini jauh lebih terhibur, karena standar PSSI tim Nas Utama itu tidaklah tinggi. Dan di bawah Sinteyong ya, gue miss. Dimana di dunia ini, ada pelatih berani mengkat satu generasi, fokus kepada pemain muda U23 ke bawah yang disebut tim Nas Utama. Dan Sinteyong itu yang berani, katanya. Hasilnya tim Nas Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia, bukan sebagai tuan rumah, akan tetapi kemudian keluar orang-orang yang tidak puas akan prestasi tersebut. Code Justin melanjutkan bahwa orang-orang lokal ini sedang mencari kelemahan Sinteyong untuk dikritik, dimana Sinteyong tak pernah punya Piala AFF. Orang ini pun termasuk netizen yang berpolitik soal PSSI dan sepak bola Indonesia dengan mengatasnamakan penduduk asli Indonesia. Ya untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta, kalau lu cuma fokus ke AFF, level kita udah di Asia, kata Code Justin. Ia pun mengungkapkan bahwa netizen Kardus kerap mendekankan agar tim Nas Indonesia lolos Piala AFF terlebih dahulu. Hey my friend, Singapura itu 4 kali juara AFF, tapi gak pernah ikut Piala Asia. Tegas Code Justin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.